Bangao Sakti Jilid 28. Ketika itu Hian Cheng Tojin ingat akan muridnya yang bernama Sim Chong yang ia pernah usir karena perbuatannya yang melanggar peraturan partai. Tiga kali Sim Chong memohon ampun agar dapat kembali, tetapi ia telah menolaknya memberi ampun. Dan karena kegusarannya, ia telah menyuruh Sim Chong pergi mencari peta Chong Chintu, peta yang memberi petunjuk letaknya kitab-kitab Kui Goan Pik Cek. Meski Sim Chong telah berhasil memperoleh peta Chong Chintu itu, akan tetapi dia terbunuh oleh kedua iblis dari daerah sebelah selatan sungai Yochu di dekat kuil Sam Cheng Koan. Apakah sekarang ia harus mengulangi pengusiran seorang murid lagi ia yang beratak luhur dan berhati Budiman tak tahan jika mengingat tuasnya Sim Chong, muridnya itu. Dengan kedua metu berlinang ia hanya dapat berkata kepada Sutei-nya, soal ini terserah kepadamu yang memegang pimpinan partai. Tong Leng Tojin mengetahui akan kesangsian Su Heng-nya, dan untuk meringankan beban yang rumit itu ia berkata, jika Su Heng telah mengatakan demikian, Siaw Te-e akan mengurusnya dengan seksama. Hian Cheng Tojin hanya mengangguk Giyok Chin Chu ingin bicara, akan tetapi Hian Cheng Tojin mencegah dengan memberikan isyarat. B. E. Kun Bu tak berani bangun, ia terus berlutut di hadapannya Tong Leng Tojin, menunggu keputusan. Lalu Tong Leng Tojin mencabut pedangnya, dan dengan pedang terhunus ia memberi keputusannya, mulai saat ini, kau bukannya murid partai Kun Lun lagi, akan tetapi karena pelanggaranmu tidak membahayakan partai, kami tidak menghukum kau. Kami hanya membebaskan kau dari ikatan partai, nah, kau bolehnya. Bukan main terkejutnya B. E. Kun Bu ia menjerit-jerit, Su Hu. Su Hu dan seterusnya ia menjadi bisu. Dengan hati seperti disayat, Hian Cheng Tojin memalingkan muka ke lain jurusan, seolah-olah tidak mendengar panggilan muridnya. Sambil menangis B. E. Kun Bu loncat di hadapan gurunya dan memohon, Su Hu, apakah Su Hu betui-betui mengusir Teo Chu? Dengan menahan perasaan hatinya, Hian Cheng Tojin berkata dengan sungguh-sungguh, Susiokmu yang memegang pimpinan partai telah memberi keputusan tidak mengakui kau sebagai murid lagi, hubungan kita sebagai guru dan murid juga sudah putus. Tanda petik. Jawaban yang menusuk hati itu membuat B. E. Kun Bu gelap mati ia menjerit sekali, lalu jatuh pingsan di hadapan gurunya. Li Cheng Lo dengan penuh kasih sayang mengangkat B. E. Kun Bu didudukan di tanah dan dipelutnya. Hian Cheng Tojin teringat kembali peristiwa muridnya, Sim Chong yang ia pernah husir, dan yang terbunuh mati oleh musuh ketika sudah dekat ia ia pejamkan kedua matanya, lalu berseru, Ayo, kita berlalu. Tong Leng Tojin juga berkata, Leung Jie, Ayo kita berlalu. Dengan perlahan Li Cheng Lo menengadah air matanya mengucur sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia menjawab, Supek dan Su Hu jalan lebih dulu. Aku akan menanti setelah bu kokosiuman kembali, baru bersama-sama dia pulang. Dengan wajah yang gusar Tong Leng Tojin membentak Hayo, kita berlalu sekarang. Giyok Chin Chu membujuk, B. E. Suhengmu telah diusir oleh Supekmu, dia tidak boleh pulang ke pegunungan Kun Lun. Li Cheng Lo letakkan tubuhnya B. E. Kun Bu di lanah, lalu ia berlutut di hadapan Giyok Chin Chu seraya berkala, Su Hu, apakah boleh jika aku tidak pulang ke pegunungan Kun Lun? Giyok Chin Chu yang telah mengetahui watak dan hatinya Li Cheng Lo menjawabnya dengan nada yang ramah, Kau sudah menjadi muridnya partai Kun Lun, dan kau harus menuruti perintah guru dan paman-paman gurumu, Jika Supekmu memerintahkan kau kembali ke pegunungan Kun Lun, kau harus segera jalan. Li Cheng Lo menungak dan mengawasi awan-awan di langit dengan kedua matu berlinang, Ia tak mengetahui apa yang harus diperbuatnya, Lagi-lagi ia terjerumus ke dalam kesulitan tetapi kemudian ia berkeputusan dan berkata, Jika demikian, aku minta Supek juga mengusir aku. Tak kuat hatiku meninggalkan Bu Koko di tengah gunung-gunung dalam keadaan demikian? Loon J. E. Ch, apakah kau betul-betul tidak sudi kembali ke pegunungan Kun Lun? Sambil mengangguk Li Cheng Lo menjawab, Aku pun sebenarnya tak dapat terpisah dari suhu, Tapi, jika Bu Koko tidak turut, Tidak ada gunanya aku pulang ke pegunungan Kun Lun, Aku tentu akan jatuh sakit. Jawaban itu membuat Li Cheng Lo ingat akan penderitaannya Li Cheng Lo dahulu hari. Jika Li Cheng Lo dipaksa pulang, Itu berarti memaksa dia menderita lagi. Ketika ia memikiri Liong Giyok Pin yang tidak diketahui jejaknya, Maka dengan tidak turutnya Li Cheng Lo, Ia akan kehilangan dua orang murid yang disayanginya seperti anak kandung. Sebagai seorang ibu yang akan kehilangan seorang puteri, Ia hanya dapat menghela nafas dan menghibur. Aku tak dapat memaksa kau turut, Tapi jika kau ingin menjumpai aku, Kau dapat segera pergi ke pegunungan Kun Lun menjumpai aku. Aku senantiasa tidak lupa kepada suhu jawab Li Cheng Lo. Lalu Giyok Chin Chu menghadapi Tong Ling Tojin dan berkata, Aku mohon Su Heng tidak berkeberatan jika Lo Njie menemani B.E. Kun Bu yang telah diusir. Aku yakin bahwa Lo Njie tidak bermaksud menentang partai kita. Tanda petik. Meskipun Lo Njie sudah menjadi muridmu, Kata Tong Ling Tojin, Akan tetapi dia masih belum bersembah yang dihadapan roh nenekmu yang pendiri dari partai Kun Lun, Oleh karena itu dia masih belum terhitung murid partai Kun Lun yang resmi, Soal itu terserah kepada sumoimu, Aku sendiri sudah tentu tidak berkeberatan, Hayo kita berlalu dari sini. Lalu ia paling dulu berjalan pergi, Diikuti oleh Hian Cheng Tojin dan Giyok Chin Chu. Mereka bertiga berjalan dengan pikiran yang kusut, Oleh karena itu mereka berjalan dengan perlahan. Li Cheng Lun mengawasi suhu dan kedua supeknya berlalu dengan hati yang berat. Ia terpaksa merawat B.E. Kun Bu yang ia cintai, Ia rela berkorban untuk bu kokonya. Setelah ketiga pemimpin partai Kun Lun itu tidak kelihatan lagi, Li Cheng Lun berusaha membuat sadar B.E. Kun Bu. Kedua matanya terus berlinang, Ia merasa sedih sekali memikirkan nasibnya, Karena di dalam beberapa bulan itu ia telah menderita banyak. Tiba-tiba terdengar suara di belakangnya yang berkata, Kau harus menguruti dadanya, Dia akan lantas sadarkan diri, Kau harus pijat-pijat urat di punggungnya. Tanpa menoleh lagi, Li Cheng Lun turuti petunjuk itu. Setelah ia memijat urat di punggungnya B.E. Kun Bu, Benar saja pemuda itu segera membuka kedua matanya dan berseru, Suhu. Li Cheng Lun berpikir bukankah Suhu dan kedua supeknya telah berlalu. Ia menoleh ke belakang dan melihat seorang Tojin yang memancangkan pedangnya di punggung. Sedang memperhatikan ia menolong B.E. Kun Bu. Ia menanyai mengapa Toti yang masih belum bertalu dari sini? Menangkap orang untuk dijadikan sandera. B.E. Kun Bu bangun dan mengawasi Tojin itu, Yang bukan lain daripada Siya Yun Hong, Pemimpin partai silat Tiam Chong. Ia menegur, Mengapa Toti yang kembali kes ini? Siya Yun Hong tersenyum, Jika aku tidak kembali, Mungkin kau akan mati konyol di pegunungan yang sepi ini, Jawab Tojin itu. B.E. Kun Bu segera menanya Li Cheng Lun, Apakah betul Siya Toti yang yang telah menolong aku? Li Cheng Lun mendekati B.E. Kun Bu dan memberikan penjelasan, Aku telah berusaha membebaskan jalan-jalan darahmu, Akan tetapi tidak berhasil lalu Siya Toti yang memberikan petunjuk Untuk memijaturat di punggungmu setelah aku turut petunjuknya, Kau segera menjadi sadar. B.E. Kun Bu segera mengangkat kedua tangannya, Mengaturkan terima kasih Seraya berkata, Terima kasih atas petunjuk Toti yang untuk menolong jiwaku. Budi ini aku tak akan lupa lalu tanpa menunggu jawaban lagi, Ia tarik tangannya Li Cheng Lun dan berkata, Hayo kita pergi dari sini. Siya Yun Hong loncat menghadang sambil berkata, Kalian tak dapat berlalu dari sini begitu saja, Aku masih ada omongan. Kau sebetulnya mau apa bentak B.E. Kun Bu? Siya Yun Hong menyengir dan berkata, Kau telah diusir dari Partai Kun Lun, Kini tak perlu lagi mentaati peraturan partaimu. Kau tak berhak turut campur urusanku kata B.E. Kun Bu, Jika kau masih juga merintangi kami, Aku terpaksa menggunakan kekerasan. Tapi apakah dengan pedangmu kau dapat berlalu dengan mudah menantang Siya Yun Hong? B.E. Kun Bu tidak menjawab lagi ia cabut pedangnya, Dan dengan jurus Heng Chun Ji ia menyerang lawannya. Cui Hun Kep Ji Kiam yang lihai dan tak dapat dipandang ringan. Siya Yun Hong meloncat ke belakang, Ia terkejut pikirnya, Anak kemarin dulu ini lihai juga ilmu silat pedangnya. B.E. Kun Bu juga terperanjat melihat kera lawannya menghindari serangannya, Ia mengagumi ilmu silat lawannya, Lalu ia menyerang lagi dengan jurus cuan inti kuat, Menyingkap awan memetik buan, Pedangnya menusuk dada lawannya secepat kilat. Siya Yun Hong tidak mundur lagi ia pun mencabut pedangnya, Dan dengan tenaga dalam ia tangkis tusukan tersebut, Terdengar dua pedang beradu, Dan terlihat munkratnya lelatu dari kedua pedang itu. B.E. Kun Bu terpental tujuh-delapan kaki, Meski pedangnya tidak terlepas dari cekalannya, Namun lengannya ia rasakan kaku, Mulut dan hidungnya menjadi panas. Ha! 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 Tertawa Siya Yun Hong, Meskipun kau masih muda, Akan tetapi ilmu silat pedang mulihai juga, Nah, aku sekarang akan membalas menyerang segera pedangnya. Menusuk dan menekan pedangnya B.E. Kun Bu, Sedangkan tangan kirinya menyambar lengan el awannya. Untuk menghindari cengkeramannya itu, B.E. Kun Bu terpaksa menggunakan langkah ajaib Ngero Heng Bichong Pu, Dan segera ia bebas dari tekanan maupun cengkeraman. Tapi Siya Yun Hong mencegah B.E. Kun Bu mundur dengan pedangnya, Ia coba mencegah lagi, Tetapi lagi-lagi ia gagal, Karena ia menyambar angin. Ketika ia menoleh ke belakang, B.E. Kun Bu sudah berada di belakangnya siap menusuk kepadanya lagi. Li Cheng Lo juga sudah mencabut pedangnya, Dan berdiri menyaksikan pertempuran itu sebetulnya ia ingin membantui, Akan tetapi setelah melihat B.E. Kun Bu dapat mengegosi semua serangan-serangan Dengan ilmu Gau Heng Bichong Pu, Hatinya menjadi iega. Siya Yun Hong telah melihat sikapnya gadis itu, Ia berpikir anak kemarin dulu ini sukar ditangkap, Lebih baik aku terkam gadis itu, Dengan gadis itu sebagai sandera, Aku dapat memaksa anak ini membantu aku mencari kitab-kitab Kui Go An Pit Cek di dalam jurang. Siya Yun Hong telah memperhatikan hubungan B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lo dengan P.E. Yun Hui dan Nasyao Tiap, Ia yakin bahwa P.E. Yun Hui dan Nasyao Tiap akan berusaha mencari kitab-kitab Kui Go An Pit Cek yang telah terjatuh di dalam jurang. Jika ia sendiri pergi mencarinya, Ia tentu akan menjumpai kedua gadis yang lihai itu. Lagi pula ia telah diperingatkan P.E. Yun Hui untuk tidak kembali ke daerah pegunungan Kua Cong San. Tetapi jika ia dapat menangkap B.E. Kun Bu hidup-hidup untuk dijadikan sandera, Ia dapat mencegah kedua gadis yang lihai itu menghajar ia. Oleh karena itu, ia telah kembali lagi dengan maksud mencari kitab-kitab Kui Go An Pit Cek. Ia pun insyaf bahwa ia tak dapat menangkap B.E. Kun Bu jika pemuda ini masih terikat dengan Partai Kun Lun, karena ia yakin tak dapat melawan ketiga pemimpin Partai Kun Lun itu. Tetapi kini setelah B.E. Kun Bu diusir keluar dari partainya, tekadnya untuk mencari kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu menjadi makin keras, Semua perubahan itu ia telah mengetahui jelas, karena ia telah bersembunyi mendengari peristiwa pengusirannya B.E. Kun Bu. Ia menunggu sampai ketiga pemimpin Partai Kun Lun itu berlalu-lalu ia keluar menghampiri Li Cheng Lo yang sedang berusaha menolong B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu yang menampak Siah Yun Hang mengawasi sumoinya, ia segera loncat di sampingnya seraya menegur, Hei To Tiang! Kau sebagai pemimpin satu Partai Silat yang terkenal tak seharusnya mempunyai maksud keji terhadap seorang gadis jika hal ini tersiar. Bukankah kau akan mencemarkan nama baiknya Partai Tiam Cong? Stah Yun Hang menjadi merah mukanya, Ia membentak jangan anggap aku ini keji. Kalian berdua boleh menyerang aku. Jika di dalam sepuluh jurus kalian tidak kalah, aku segera akan berlalu dari sini. Tapi jika kalian kalah, kalian harus turut perintahku aku tak akan menganiaya kalian. Tanda petik. B.E. Kun Bu menyengir, dan memotong pembicaraannya dengan bentaknya, Jika kau betul-betul lihai, iawanlah aku seorang, aku tak perlu dibantu, apakah kau kira aku tidak tahu tipu muslihatmu? Aku khawatir jika kau terlalu lama di sini, orang lain telah turun ke jurang untuk mencari kitah-kitab Kui Goan Pit Cek. Cho Hyong mungkin telah tewas di dalam jurang itu, akan tetapi kitab-kitab tersebut tak akan musnah bersama Cho Hyong. Ha! 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 Tertawa siya Yun Hong, kau bukan saja lihai ilmu silatnya, tetapi juga lihai otaknya, terkaanmu jitu, aku yakin kau juga ingin mencari kitab-kitab tersebut. Bagaimana pendapatmu jika kita mencarinya bersama-sama? B.E. Kun Bu mengjelenggelengkan kepala, aku tak bermaksud mencari kitab-kitab itu. Jawabnya, apakah kau tidak mengetahui bahwa telah banyak jiwa melayang selama beberapa ratus tahun ini karena ingin memiliki kitab-kitab itu? Tadi dengan metu kepala sendiri aku telah menyaksikan Cho Hyong telah terjungkal masuk ke dalam jeurang yang dalam karena kitab-kitab itu. Mungkin juga mayatnya masih hangat. Aku menasehatkan kau, demi keselamatan jiwamu, lebih baik kau jangan mencari kitab-kitab itu. Kau telah memberi nasihat yang baik kepadaku. Terima kasih, berkata Xia Yunhong. Tetapi soal kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu bukan soal kita berdua lagi. Soal itu telah menjadi soal orang-orang dari kalangan Bu Lim. Walaupun andai kata aku tidak mencarinya, pasti orang lain akan mencarinya, dan orang yang memiliki kitab-kitab itu akan menjadi jago di kalangan Bu Lim. Aku ingin mencarinya hanya demi kepentingan semua jago-jago silat di kalangan Bu Lim. Ia berhenti sejenak, lalu meneruskan. Sebetulnya aku sudah lama menyimpan pedangku, dan tidak sudi tahu menahu tentang perisliwa-peristiwa di kalangan Bu Lim. Sudah hampir 20 tahun aku bertapa di pegunungan Tiam Chong San, dan sudah lama aku tak ingin mencari nama lagi di kalangan Bu Lim. Jika Kasudim mencari kitab-kitab tersebut bersama-sama, setelah kita berhasil memperolehnya, aku akan bakar kitab-kitab itu di hadapanmu, dengan demikian kita dapat mencegah jago silat yang manapun memiliki lagi kitab-kitab itu. B.E. Kun Bu berpikir sebentar, lalu menjawab, Aku peraya akan kata-katamu. Tapi sayang, aku sebagai murid Partai Kun Lun tak dapat membantu kau, jika kau masih juga ingin mencarinya, kau dapat melakukan senin diri. Tanda petik. Xia Yun Hang tersenyum dan berkata lagi, Aku melihat dengan kepala metu sendiri bahwa kau telah diusir oleh Partai Kun Lun, kini kau tidak terikat lagi dengan Partai itu. Di samping itu, bukankah aku telah menjelaskan maksudku untuk membakar kitab-kitab itu jika kau masih juga menolak, aku terpaksa. Tanda petik. Dengan kesempatan itu ia meloncat maju dan menusuk B.E. Kun Bu. Tusukan itu dilakukan dengan tiba-tiba dan secepat kilat, di luar dugaannya B.E. Kun Bu. Namun B.E. Kun Bu masih dapat menarik Li Cheng Lun ke samping sambil mengegosi tusukan tersebut lalu dengan jurus Inbu Kim Kong, sinar terang memancar di awan, ia putar pedangnya melindungi Li Cheng Lun sambil melindungi dirinya sendiri. Tapi betapapun lihainya ilmu silat pedang Cui Hun Cap Ji Kiam, B.E. Kun Bu kalah tenaga daripada Xia Yun Hong. Teng, dua pedang beradu, dan terlepaslah pedangnya B.E. Kun Bu dari cekalannya lalu Xia Yun Hong meloncat maju dan mencekal pergelangan tangannya Li Cheng Lun, sedangkan pedang di tangan kanannya menusuk tiga kali beruntun ke dadanya B.E. Kun Bu dengan jurus Samsung Tui Guat atau tiga bintang mengejar bulan. Dengan ilmu langkah ajaib Ngero Heng Bichong Pu, B.E. Kun Bu berkelit diri dari ketiga totokan pedang itu dan mengangkat tinju menjotos punggungnya Xia Yun Hong. Tapi Xia Yun Hong sudah siap, ia menyabet jotosannya B.E. Kun Bu, lalu loncat ke samping sambil membetot Li Cheng Lun. Li Cheng Lun telah terekal tangannya, karena ia terperanjat ketika menyaksikan pedangnya B.E. Kun Bu terlepas dari cekalannya, dan Xia Yun Hong yang lihai lebih lihai daripada mereka berdua telah berhasil mencekal pergelangan tangannya secepat kilat lalu ia loncat ke samping sambil membetot Li Cheng Lun. Demikianlah pertarungan itu berlangsung dengan seru sekali tanpa ada orang yang terluka, karena maksudnya Xia Yun Hong hanya menangkap Li Cheng Lun untuk dijadikan Sandra dan kemudian memaksa B.E. Kun Bu. Lepaskan Sumoiku B.E. Kun Bu mengancam. Xia Yun Hong yang telah berkali-kali gagal menangkap B.E. Kun Bu, sudah mulai mengagumi ilmu silatnya, dan ia pun tak berani melawan dengan acuh-ta'acuh LGI, ia mengumpulkan tenaga dalamnya, siap menyambut jotosannya B.E. Kun Bu. Betul saja B.E. Kun Bu menjotos, Xia Yun Hong tidak mengegos, dengan ilmu Lui Kang Kong Kieh Husin, ilmu tenaga dalam menjaga tubuh, ia menerima jotosan tersebut dengan bahunya, sambil terus memegang rat-rat pergelangan tangannya Li Cheng Lun, lalu ia mengancam, Jika kau masih menyerang aku, aku terpaksa menotok jalan darah sumoimu untuk melumpuhkan seluruh tubuhnya. Hektometer, geram B.E. Kun Bu dengan gusar mustahil seorang pemimpin partai silat yang terkenal berbuat demikian keji terhadap seorang perempuan yang masih muda dan icmah, Jika peristiwa ini aku umbarkan, dimanakah kau dapat menaruh mukamu? Xia Yun Hong tertawa bergelak-gelak, dan menjawab, Kitab-kitab kuigoan picek besar sekali hubungannya dengan nasib partai-partai silat di kalangan bulim. Soal muka dan sebagainya aku dapat kesampingkan, sambil berkata-kata, ia mencekal makin keras pergelangan tangannya Li Cheng Lun sehingga gadis itu meringis kesakitan namun Li Cheng Lun tidak menjerit, ia menahan sakit sampai keringat membasahi pakaiannya. Melihat penderitaan itu, B.E. Kun Bu sangat piluh hatinya, ia mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya, siap melabrak Xia Yun Hong dengan dekat. Xia Yun Hong telah menduga Li Cheng Lun akan minta pertolongannya B.E. Kun Bu. Ia tidak perhitungkan bahwa gadis itu rela berkorban untuk B.E. Kun Bu itu, makin keras ia mencekal, makin keras kepala si gadis menahan sakitnya. Xia Yun Hong hanya perlu mengerahkan sedikit tenaga lagi untuk membuat remuk tulang di pergelangan tangan I.I.U., namun Li Cheng Lun tetap bertahan. Tiba-tiba dengan suara yang lemah lembut, penuh dengan kerelaan hati, Li Cheng Lun berkata kepada B.E. Kun Bu, Bu Koko, kau dapat berlalu dari sini seorang diri. Tojin ini lebih. Li Hai daripadamu kau tak dapat mengalahkan dia. Kitab-kitab Kui Go An Pit Cek adalah miliknya Naci Ichi, kita tentu tak dapat membantu orang lain pergi mencari kitab-kitab tersebut selama dua bulan ini. Aku telah banyak berpikir, akan tetapi aku tak memperoleh kesempatan untuk memberitahukan Koko. Tanda petik. B.E. Kun Bu membentak untuk mencegah Li Cheng Lun mengeluarkan isi hatinya. Ia cabut pedangnya dan berkata dengan suara yang keras, jika kita harus mati, kita akan mati bersama-sama lalu ia menyerang Xia Yun Hong. Xia Yun Hong menangkis tusukan tersebut, dan melangkah mundur dua tindak untuk menusukan ujung pedangnya di dadanya Li Cheng Lun ia mengancam, jika kau menyerang lagi, aku terpaksa menusuk mati sumuimu. Baru saja B.E. Kun Bu ingin menyerang lagi, tetapi setelah mendengar ancaman itu, ia segera tarik kembali pedangnya, tiba-tiba Li Cheng Lun menjerit, Bu Koko, jangan peraya ancaman Tojin yang licik ini, sedikitpun aku tak takut mati N. Ia menyekair matanya dengan tangan kirinya, lalu meneruskan, Tojin ini busuk sekali, jika dia yang memiliki kitab-kitab Kui Go Anpicek, dan telah berlatih, dia pasti akan melakukan banyak perbuatan yang keji. Dia tahu bahwa Bu Koko akan melakukan apa saja untuk membela aku dan dia akan paksa Bu Koko membantu dia mencari kitab-kitab Kui Go Anpicek. Tanda petik. Siapa bilang aku menipu dia kata Xia Yun Hang dengan marah. Lalu ia tekan pedangnya sedikit sehingga menusuk pakaiannya dan juga tubuhnya Li Cheng Lun sehingga keluar darah menodakan pakaiannya. To Tiang, jangan teruskan tusukanmu seru B.E. Kun Bu. Bu Koko kata Li Cheng Lun, biasanya aku selalu turut. Perkataan Koko, kini aku mohon Koko turuti perkataanku. Hancurlah hatinya B.E. Kun Bu mendengar permintaan gadis itu, ia menjawab, sebutlah. Tojin yang licik ini ingin mencari kitab-kitab Kui Go Anpicek, kata Li Cheng Lun, akan tetapi dia takut menjumpai Pek Cici dan Nacici. Oleh karena itu dia hendak paksa kau membantu dia mencarinya, jika kau menulak, dia akan mengancam membunuh aku. Jika dia menjumpai Pek Cici atau Nacici, dia akan mengancam membunuh mati Bu Koko, karena aku yakin bahwa Pek Cici maupun Nacici akan mengalah untuk menolong Bu Koko. Dengan tipu musliatnya yang kejitu, dia akan memperoleh kitab-kitab Kui Go Anpicek. Harus kita ingat, Pek Cici sangat baik terhadap kita, aku kira jika kita mati, dia akan bebas dari kekhawatirannya. Maka aku minta Bu Koko lekas-lekas berlalu dari tempat ini, dan jangan guberis ancamannya. Ia mengakhiri permintaannya dengan senyuman yang penuh dengan kasih sayang, lalu dengan wajah yang tenang ia menanti nasibnya. Meskipun B.E. Kun Bu melihat bahwa Li Cheng Lon tak takut mati dan rela berkorban untuk orang-orang yang dicintainya, namun ia tak tega menuruti kehendaknya ia berdiri terpaku, ia tak berdaya. Kesempatan ini digunakan oleh Xia Yunhang untuk mengancam lagi, aku sudah lama tidak membunuh orang, sekarang aku memperlihatkan kepadamu. Aku tidak peraya bahwa sumoimu tidak takut mati. Lalu ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk meremukan tulang di pergelangan tangannya gadis itu. Tapi setelah melihat wajah yang tenang dari gadis itu, ia terperanjat tiba-tiba ia melepaskan cengkeramannya, dan loncat mundur tiga langkah sambil berkata, Hayo, kalian enyah dari sini. Aku Xia Yunhang tak akan membunuh seorang yang masih muda. Lekas enyah lah. B.E. Kun Bu loncat ke sampingnya Li Cheng Lon, dan mengangkat kedua tangannya mengaturkan hormat seraya. Berkata, Bu Toti yang hari ini, aku B.E. Kun Bu tak akan lupakan. Memang Xia Yunhang sudah mulai lunak hatinya ketika mendengar kata-kata Li Cheng Lon, dan ia sangat malu terhadap maksud dan perbuatannya ketika melihat wajah yang tenang dan tak takut mati dari Li Cheng Lon. Gadis itu mengawasi Xia Yunhang sejenak, lalu menanyai ha. Kau tidak membunuh mati aku, Toti yang ternyata masih berperi kemanusiaan. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk hatinya Xia Yunhang, ia sangat malu, ia membalikan tubuh dan lari pergi. Terima kasih atas pertolongan Toti yang terhadap Bu Koko tersenyum Li Cheng Lon. B.E. Kun Bu berkesempatan memandang gadis yang rela berkorban untuknya, dalam pandangannya, gadis itu sederajat dengan seorang dewi, ia merasa malu akan perbuatannya yang lampau, yang membuat gadis itu menderita. Bu Koko, kata Li Cheng Lon, suhu dan kedua supek berlalu dengan berjalan perlahan-lahan, akan tetapi Toti yang itu berlalu dengan berlari pesat sekali. Kata-kata itu membuat B.E. Kun Bu berpikir akan nasibnya Liong Giok Pin, dan ia menyatakan pikirannya itu, Leon Moi, aku sedang memikirkan akan nasibnya Liong Chi Chi, mari kita pergi cari di adegan kedua matah, terbelalak. Li Cheng Lon menanyai di manakah kita mencarinya? B.E. Kun Bu tak dapat menjawabnya, ia menundukkan kepalanya berpikir ketika ia mengangkat kepalanya lagi, ia menghala nafas sebelumnya berkata, betul, kemanakah aku harus pergi? Aku telah diusir keluar dari partai Kun Lun dunia ini meski besar dan luas aku tak melihat ruang yang dapat menempatkan diriku. Huruf besar M. Bu Koko, kala Li Cheng Lon dengan nada menghibur Liong Chi Chi adalah seorang yang baik, jika dia lelah mengetahui sebabmu sahabatnya, dia tak akan mempersalahkan kau. Ketika aku menderita sakit di pegunungan Kun Lun, Liong Chi Chi lah yang merawati aku, kita harus membalas budinya itu. B.E. Kun Bu terharu mendengar penjelasan tersebut yang penuh dengan budi kasih. Ia berpikir jika Cho Hyong tidak mencuri kitab-kitab Kui Goan Pit Cek di kamar Tian Kiehu ketika aku sedang menderita sakit, aku tentu tak mengalami peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan pengusiran aku keluar partai. Bukankah Liong Giok Pin lari keluar karena tertarik oleh Cho Hyong? Ia membanting kakinya menyatakan kegusarannya terhadap manusia yang hina dan keji itu. Lalu ia menjadi reda kembali ketika berpikir bahwa Cho Hyong telah jatuh ke dalam jurang membawa kitab-kitab Kui Goan Pit Cek, dan mungkin telah binasa ia menjelenggelengkan kepalanya. Kemudian di pegunungan yang sunyi senyap itu terdengar suara seruling yang memilukan hati sehingga membuat suasana menjadi makin suram dan seram. Sejenak kemudian B.E. Kun Bu berdiri tegak dan berseru, mengapa dia datang ke pegunungan ini? Li Cheng Loan juga menjadi heran mendengar seruan itu ia ingin menanya ketika dari jauh datang menghampiri seorang wanita yang mengenakan pakaian serbah hitam sambil meniup seru iing, wajahnya pucat pasi. Li Cheng Loan pernah melihat wanita itu ketika B.E. Kun Bu menderita sakit di dalam goa, dan ia pun segera mengenainya. Hanya di sebelah pipinya ada tanda bekas bacokan, wanita itu adalah Giok Siu Sian Chu. Setelah tiba di hadapan B.E. Kun Bu, wanita itu berhenti meniup seru iingnya, ia pandang Li Cheng Loan, lalu memandang B.E. Kun Bu ia hanya tersenyum tidak menanya. B.E. Kun Bu masih belum hilang kebingungannya. Peristiwa-peristiwa yang lampau kembali lagi ia tak dapat mengerti mengapa jago silat wanita yang terkenal sebagai iblis ini juga tetap jatuh hati kepadanya. Melihat kedua orang tidak bicara, Li Cheng Loan menghampiri Giok Siu Sian Chu dan berkata, Cici, kita berjumpa lagi di sini. Giok Siu Sian Chu menghela nafas, lalu menjawab, Leon Moi, kau dapat hidup, karena bu koko telah dapat dicari olahmu, dan kau tak akan menderita penyakit pikiran lagi. Tahun yang lalu, Li Cheng Loan telah menderita sakit hebat di puncak Kim Teng Hang di Pegunungan Kun Lun karena merindui B.E. Kun Bu, dan Giok Siu Sian Chu pernah menerobos masuk ke daerah Pegunungan Kun Lun untuk memenuhi janji mengadu silat melawan Hian Cheng To Jin. Ucapan itu tidak menyinggung perasaannya Li Cheng Loan yang menjawab dengan wajan betu, bu koko seorang yang baik, apakah kau juga menyukai aku? Pertanyaan itu membuat B.E. Kun Bu terkejut ketika itu matahari sudah terbenam, angin meniup sepoi-sepoi, dan dalam suasana demikian, Li Cheng Loan yang mengenakan pakaian putih nampaknya seperti satu bidadari. Giok Siu Sian Chu yang mengenakan pakaian serba hitam, sebaliknya menimbulkan kesan yang sedih. B.E. Kun Bu telah melihat bekas bacokan di pipinya wanita itu, ia ingat akan peristiwa wanita itu menolong jiwanya sehingga terluka. Heng To E, kau tentu merasa heran mengapa menjumpai aku di sini kata Giok Siu Sian Chu. Jika aku sampai saat ini masih hidup, aku tak lupa bahwa kaulah yang pernah menolong jiwaku, jawab B.E. Kun Bu. Tanpa pertolonganmu mungkin aku sudah dibunuh mati oleh Chow Young. Giok Siu Sian Chu tersenyum dan berkata, Heng To E, kau jangan sebut-sebut peristiwa itu, tetapi mengapa kau tak dapat melupakan aku? Pertanyaan itu membuat B.E. Kun Bu terengang, ia tak dapat berkata-kata, ia menundukkan kepalanya, seolah-olah seorang yang menerima salah. Sudahlah, jika kau tak dapat menjawabnya, aku akan meniup sebuah lagu untuk kau, kata Giok Siu Sian Chu. Lalu ia meniup serulingnya, lagu yang ia tiup adalah suatu lagu yang memilukan hati, baru saja B.E. Kun Bu mendengar nada seruling yang makin nyaring itu, ia menutupi kedua kupingnya dan berlari pergi. Lagu seruling itu adalah lagu yang Giok Siu Sian Chu pernah tiup untuknya ketika ia menderita luka parah dan berada di sampingnya wanita itu yang merawatinya dengan tekun, maksud daripada wanita itu ialah untuk menimbulkan kembali perasaan kasih sayangnya B.E. Kun Bu terhadapnya. Giok Siu Sian Chu berhenti meniup, dan memanggil, Heng T.E. Jika kau tak sudi mendengar lagi, aku pun berhenti meniupnya. Peristiwa yang terjadi di hadapannya membuat Li Cheng Lon bingung, ia yang hatinya sangat polos tak dapat melihat hubungan antara bu koko dan wanita itu. Ketika B.E. Kun Bu lari, ia mengejar dan menangkapnya, Giok Siu Sian Chu merasa cemburu melihat kekasihnya di dalam pelukan Li Cheng Lon. Ia menjadi gelisah, tapi Li Cheng Lon berkata dengan ramah, Cici, rupanya bu koko tak tahan mendengar lagu yang sedih, bukankah lebih baik jika Cici meniup lagu yang gembira? Kata kala itu menginsyafkan Giok Siu Sian Chu akan kekeliruannya. Ia merasa akan perbuatan maupun maksudnya, ia menghampiri dan mengusap-usap rambutnya. Li Cheng Lon seraya berkata, Maaf. Karena aku masih bersedih hati, maka aku selalu meniup lagu-lagu yang sedih. Di kemudian hari, mungkin kau juga akan menaruh simpati. Terhadap orang-orang yang bersedih hati, kata-kata tersebut masih tetap ditujukan kepada B.E. Kun Bu yang masih membungkam terus. Heng Tue, kata Giok Siu Sian Chu kepada B.E. Kun Bu, lebih baik kau lupakan aku demi kepentinganmu sendiri. Perkataan yang merupakan suatu teguran atau sindiran itu tak dapat diterima oleh B.E. Kun Bu yang berbudiluhur dengan gusar ia menjawab, Sio Chia. Aku B.E. Kun Bu tak akan melupakan budiluhur siapapun. Dengan senyuman yang menggiurkan Giok Siu Sian Chu berkata lagi, Masih ingatkah kau lagu apa yang aku tiup ketika kau menderita luka parah dan dirawat olehku? Ketika itu aku masih seharus sadar, Namun aku tak akan lupa lagu yang kau tiup untuk aku justru mendengar lagu itu, Aku merasa sedih kembali. Ketika kau masih di dalam goa, Aku telah pergi ke puncak Engkau Hou Leng dan menjumpai Hian Cheng To Tiang, Guru dan Li Sumoi untuk minta pertolongan pada ketika itu, Aku tak mengetahui kau telah ditolong orang Iain. Aku kira kau telah tewas di dasar sungai setelah kau dilempar ke dalam sungai itu oleh Choh Yong. Tanda petik. Ia berhenti sejenak mengawasi sikapnya Li Cheng Loon, Lalu meneruskan, Aku merasa girang kau tertul, Om. Tapi jika aku ingat pada saat kau di dalam goa dengan pakaian berlumuran darah, Aku sering-sering lirkenang akan. Ha iya. Sukar mengakhiri ucapannya. Cici, kata Li Cheng Loon, Aku sekarang ingat akan peristiwa ketika kau juga terluka, Kau duduk bersandar di suatu batu dengan pakaian berlumuran darah, Toa Supek menolong membebaskan jalan jatan darahmu, Dan kau pernah mengatakan bahwa pertolongan itu terlambat. Tapi bu Koko yang dilempar ke dalam sungai ternyata telah ditolong oleh Pak Ciklesa. Yang aku tak berkesempatan memberitahukan hal ini kepadamu. Loon Moi, Sudahlah, Mohon Beekun Bu, Peristiwa lampau yang memilukan hati itu lebih baik jangan ditimbul-timbulkan kembali. Betul, kata Giyok Siu Sian Chu, Tapi peristiwa itu takkan terlupakan seperti impian ya, Peristiwa itu seperti impian belaka. Aku tidak mengetahui kau tertolong, Setelah aku sembuh, Aku kembali ke sungai itu dengan maksud mencari mayatmu agar aku dapat menguburnya dengan seksama, Tentu saja aku gagal mencari mayatmu. Kemudian aku mencari keterangan dan mengetahui kau telah dibawa ke pegunungan keacongsan untuk diobati oleh. Karena itu aku datang ke sini, Tapi aku sekarang seolah-olah tidak diingini. Tanda petik. Ucapan yang menusuk hatinya itu membuat B.E. Kun Bu berpikir, Giyok Siu Sian Chu terkenal di kalangan Kang O sebagai seorang iblis wanita, Aku tak sangka dia pun mempunyai perasaan yang halus, Aku sukar melepaskan diri dari jaringnya, Jika aku bertindak salah, Aku khawatir dia akan berdendam terhadapku, Aku yakin aku tak dapat melawan, Lalu dengan sabar ia berkata, Sio Chia, hari sudah merem. Kita harus lekas-lekas berlalu dari tempat ini. Aku mohon berpisah di sini lalu ia menyeret tangannya Li Cheng Lon dan berjalan ke lain jurusan. Dengan satu loncatan Giyok Siu Sian Chu menghadang di depan mereka ia mengancam, Heng Tue, kau ingin berlalu begitu saja? Urusan kita belum beres. B.E. Kun Bu gentar melihat wajahnya yang beringas, Tapi Li Cheng Lon berkata sambil tersenyum, Jika kau tak mengijankan kami berlalu, Kau pun boleh turut kami bersama-sama. Sebetulnya Giyok Siu Sian Chu ingin menghantam gadis itu yang ia anggap sebagai saingannya yang terbesar. Tetapi setelah melihat sikapnya yang ramah dan mengetahui keluhuran budinya, Ia tak sampai hati menghantamnya. Lalu ia menanya, Loon Moi, aku ingin kau berpisah dari bukok kamu, Apakah kau setuju? Seperti halilintar di tengah hari, Li Cheng Lon terperanjat mendengar pertanyaan itu ia terpaku dan menjadi bisul. B.E. Kun Bu menjadi gusar, Dan dengan tak terasa ia memegang gagang pedangnya, Siap membela sumuinya. Justru pada saat itu yang tegang itu, Di malam yang sunyi senyap itu terdengar suara orang meraung. Mereka menoleh kejurusan suara tersebut, Dan di bawah sinarnya rembulan, Mereka tampak seorang huwes hiu yang berpakaian jubah abu-abu Dan memegang sebuah periuk tembaga tengah mendatangi ke arah mereka. Ketika tiba di hadapan mereka, Huweshiu itu membungkukan tubuh memberi hormat seraya menegur kalian baik-baik saja. Toa Suhu kata Giyok Siu Sian Chu, Aku tidak menduga menjumpai kau di sini. Mengapa kau tidak kembali ke pegunungan Gergaudisan? Urusan apakah yang menahan kau di sini? Tio Cheng Tai Su menyengi Romit Suhu pujinya, Mungkin kau masih ingat bahwa di pegunungan Gergaudisan Aku telah mengatakan aku tak segan membunuh lagi. B.E. Kun Bu terkejut mendengar kata-kata itu. Ia mengerti mengapa huwes hiu ini ingin membunuh, Perselisihan apakah yang membuatnya dia demikian nekatnya? Ia ingin menanya, Tetapi Giyok Siu Sian Chu bicara lagi, Di pegunungan Gergaudisan, Aku telah di Jotos sekali olehmu, Itu aku tak lupa, Kebetulan sekali kita berjumpa lagi di sini, Dan aku memperoleh kesempatan menghajar hutang Jotosan itu. Segera terlihat Tong Pun Huweshiu mengumpulkan tenaga dalamnya Siap sedia bertempur melawan musuhnya, B.E. Kun Bu yakin bahwa pertempuran tak dapat dihindarkan lagi. Ia ingat ketika di pegunungan Gergaudisan, Karena Giyok Siu Sian Chu ingin melindungi ia, Wanita itu kena pukulan Tio Hui. Ski Tio Hui pun kena disodok oleh serulingnya, Akan tetapi Giyok Siu Sian Chu kena dipukul punggungnya oleh Tio Cheng sehingga muntah darah. B.E. Kun Bu bermaksud meredakan mereka dengan minta Tio Cheng Huweshiu memandang kepadanya Sebagai orang dari Partai Kun Lun yang pernah menolong Gobi, Tetapi ia ingat lagi bahwa ia telah diusir oleh Partai Kun Lun Ia tak dapat mencapai maksudnya itu. Kegelisahannya B.E. Kun Bu telah diperhatikan oleh Tio Cheng, Dan ia berkata, Aku sangat menghormati Hian Cheng Totiang, Dan aku tak sudi menyakiti hati kalian berdua, Kau ajaklah sumoimu pergi dari sini. Aku tak berurusan dengan kau. B.E. Kun Bu terkejut, Ia pun merasa heran terampur girang, Untuk sementara waktu ia tak dapat menjawab, Li Cheng Lo yang tak memikirkan akibalnya, Menjawab, Jika Toa Supek dan Ji Supek masih dapat memaafkan, Mungkin Bu Koko dan aku sudah kembali ke pegunungan Kun Lun, Dan tidak perlu kami berdiam lama di sini. Tanda petik. Ha, kata Tong Pun Hu Oseo dengan heran, Apakah partai Kun Lun mengusir dua muridnya yang baik? B.E. Kun Bu merasa sedih dan mau, Ia cabut pedangnya dan ingin menyerang, Tapi Giyok Siu Sian Chu membentak, Heng Tue, Tahan ini adalah arusanku, Hutang Jotosan itu akulah yang harus memikin Hu Oseo ini, Yang membayarnya ucapan itu ia barengi dengan satu sodokan secepat kilat ke dadanya Tong Pun Hu Oseo. Tapi periuk tembaga Tong Pun Hu Oseo sudah siap menahan sodokan seruling maut itu dengan jurus Taisan Apteng, Gunung Taisan menahan Taufan, Dan mendorong ketubuhnya Giyok Siu Sian Chu, Periuk tembaga yang berat itu ditambah dengan dorongan tak dapat ditahan oleh Giyok Siu Sian Chu. Dengan mencerjakan kedua kakinya, Ia loncat ke atas, Melalui di atas kepalanya si Hu Oseo, Dan menyodok lagi punggung lawannya dengan seruling batu Giyoknya. Tapi Hu Oseo itu bukan lawan yang ringan, Secepat kilat ia berbalik dan menahan lagi sodokan itu dengan periuk tembaganya, Giyok Siu Sian Chu tidak menyodok satu kali, Setelah sodokan pertama gagal, Ia menyodok lagi beruntun tiga kali. Tiba-tiba Tong pun Hu Oseo menggeram, Dan ia meloncat ke kiri dan ke kanan seolah-olah ia sedang berlari-iari dengan periuk tembaganya, Sinar yang memancar dari periuk tembaga itu di bawah sinar rembulan menyilaukan mata. Terdengarlah suara gaduh beradunya seruling dan periuk tembaga itu. Selama beberapa puluh jurus mereka bertempur dengan seru sehingga sukar dilihat mana sebetulnya lebih lihai ilmu silatnya. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loon menyaksikan pertempuran kedua jago silat itu dengan penuh perhatian. Ah, sekarang adalah kesempatan baik bagiku untuk melepaskan diri dari jaring si wanita iblis itu. Tapi dia pernah menolong jiwaku, Jika dia tak menolongnya, Mungkin aku telah menjadi abu. Aku tak dapat berlalu setelah melihat dia berada dalam bahaya. Li Cheng Loon menyentuh lengannya B.E. Kun Bu dan berbisik, Bu Koko, Giyok Siu Sian Chu itu rupanya bukan seorang yang baik, Tidak perlu kita bantu, Hayo, kita berlalu. B.E. Kun Bu tidak menjawab, Ia gelisah sekali ia tak dapat berlalu begitu saja, Tapi Li Cheng Loon menyeret padanya, Ia terpaksa mengikuti. Tapi satu bayangan hitam tiba-tiba berada di depan mereka, Heng T.E.T.K.U.J.P. bayangan hitam itu. Kau tak dapat melarikan diri. Apakah kau tidak merasa malu akan perbuatanmu yang tidak layak itu? Li Cheng Loon yang belum mengetahui sedang dalamnya hubungan antara Bu Koko-nya dan wanita itu menjawab dengan suatu senyuman terpaksa, Cici, kau tak dapat mempersahakan Bu Koko. Aku Ia yang menyeret dia berlalu dari sini. Ketika itu Tong Pun Huo Shio juga sudah datang menghampiri dan menegur lagi, Hei, Liyah Hiap. Bukankah kau hendak memaksa aku membayar hutang jotosan? Aku tidak lari, Aku hanya khawatir kedua orang ini melarikan diri, Jawab Giyok Siu Sian Chu, Aku tidak kecentar melawan kau. B.E. Kun Bu tak dapat diam lagi ia berkata, Siu Chia lelah menolong jiwaku, Budi itu aku tak akan lupakan. Tetapi apa maksudmu menahan aku? Giyok Siu Sian Chu tidak berani menyatakan apa yang dikandung di dalam hatinya di depan Tong Pun Huo Shio dan Li Cheng Lo. Ia hanya mengawasi Beci Kun Bu dengan kedua metu, terbelalak. Hei, Liyah Hiap. Jika kau tidak muai, Aku yang akan mulai menyerang bentak Tong Pun Huo Shio. Giyok Siu Sian Chu habis sabar ia membentak kembali, Huo Shio gadungan. Apakah kiramu aku takut kepadamu? Lalu secepat kilat ia menyerang Huo Shio itu dengan jurus Buwee Hwasa Melong, Tiga patukan burung ke atas bunga Buwee, Dan terlihat serulinya menotok kepala, Lalu dada dan perutnya si Huo Shio. Sehingga Huo Shio itu menjadi kelebahkan. Sodokan-sodokan yang dilancarkan secepat kilat itu dan bertubi-tubi itu sukar dijaga, Dan Tong Pun Huo Shio harus menangisnya dengan jurus Pang Intok Jit, Awan gelap menutupi matahari. Justru pada saat Tong Pun Huo Shio terdesak itu, Dari satu jurusan datang berlari-lari seorang Nikou setengah tua. Nikou itu adalah Tiohwi, B.E. Kun Bu merasa heran mengapa Tiohwi juga belum berlalu dari pegunungan Keacongsan, Dan dengan pedang terhunus ia menjaga Tiohwi seraya membentak, Unlu maksud apakah kau datang kembali ke sini? Tiohwi tidak menjawab, Ia hanya mengawasi B.E. Kun Bu dengan perasaan jemu dan kebencian. Tong Pun Huo Shio setelah berlalu dari pegunungan Keacongsan Masih tak dapat melupakan kitab-kitab Kui Go An Pichek, Maka ia kembali pula dengan maksud berusaha mencari lagi kitab-kitab ajaib itu di dalam jurang. Tiohwi telah melihat hubungan yang ngerat di antara B.E. Kun Bu dan Sohwi Hang, Maupun hubungan di antara B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui. Maka setelah ia berlalu dari puncak Pek Yun Siat, Ia telah melihat bahwa B.E. Kun Bu dan ketiga pemimpin Partai Kun Lun masih berada di pegunungan Keacongsan Dengan diam-diam ia pun kembali dengan harapan ia bisa dapat mendengar sesuatu dari perakapan mereka. Maka ia tidak menduga dapat menjumpai Tioh Cheng, Sohengnya, sedang bertempur melawan Giyok Siu Sian Chu. Li Cheng Lun berkata kepada B.E. Kun Bu, Bu Koko, Mungkin kembalinya Nikowi ini karena hendak membantui Sohengnya, Tapi aku kira Giyok Siu Sian Chu masih dapat memberi hajaran kepada mereka. B.E. Kun Bu tidak menjawabnya, Ia hanya mengawasi gerak-geriknya Tioh Hui yang ketika itu ingat akan terbunuhnya seorang muridnya Tioh Pan oleh B.E. Kun Bu. Dengan penuh kebencian Tioh Hui tiba-tiba menusuk B.E. Kun Bu dengan jurus Pek Hang Kuan Jit, Pelangi Putih mencari surya. Tusukan pedang yang sekonyong-konyong itu mengejutkan semua orang yang melihatnya, Dan mungkin B.E. Kun Bu tertusuk jika ia tidak lekas-lekas menggunakan ilmu langkah ajaib Giyok Heng Bichong Pu. Secepat kilat ia sudah berada di belakangnya Tioh Hui yang menusuk angin. Dengan berat hati mengusir saudari seperguruan. Tioh Hui melihat bahwa ia segera dapat menusuk lawannya, Tetapi lawan tersebut meloncat secepat kilat, Dan ia merasa hembusan angin di belakangnya, Ia segera menoleh ke belakang dan tampak B.E. Kun Bu sudah berada di belakangnya siap menusuk punggungnya. Ia terkejut, ia lekas-lekas berkelit dan menangkis dengan pedangnya. B.E. Kun Bu menginsyafi bahwa untuk melawan Tioh Hui, Ia harus menggunakan langkah ajaib Giyok Heng Bichong Pu, Karena ilmu pedang rahib wanita itu sedikit lebih tinggi daripadanya. Perubahan-perubahan dari kelitan-kelitan dan egosan-egosan ilmu langkah ajaib itu membingungkan Tioh Hui. Ia tidak mengetahui lagi dengan care apa ia harus gunakan untuk menyerang lawannya. Giyok Siu Sian Chu, yang pernah kena di jotos oleh Tioh Hui, Ketika mereka bertempur di pegunungan Go Biasan, Kini memperoleh kesempatan untuk membalas, Ia berseru, Heng Tue, aku datang membantu dan ia meloncat menyerang Tioh Hui. Tong Pun Hua Oshio terkejut melihat sumoinya diserang ia meloncat dan dengan periuk tembagainya ia tangkis sodokan serulinya Giyok Siu Sian Chu, Lalu ia meloncat menerkam Ue Cheng Lon. Ia pikir jika ia dapat menyergap Li Cheng Lon, Ia dapat mengancam B.E. Kun Bu dan melepaskan sumoinya melawan Giyok Siu Sian Chu. Tetapi Li Cheng Lon yang pernah ditipu oleh Xia Yun Hang telah waspada dan siap sedia ia meloncat mundur ketika diterkam oleh Tong Pun Hua Oshio dan menjerit, B.E. Kun Bu menjadi murka, ia meloncat menghadapi Tong Pun Hua Oshio seraya membentak, Hei, apakah sebagai salah satu pemimpin partai silat Ngo Biye yang terkenal, kau tidak malu menerkam seorang gadis? Teguran itu betul-betul membuat Tong Pun Hua Oshio menjadi malu, tetapi dalam keadaan yang terdesak itu, ia harus bertempur dengan B.E. Kun Bu yang segera menyerang dengan pedangnya, Li Cheng Lon juga sudah mencabut. Pedangnya dan bersama-sama B.E. Kun Bu memberikan perlawanan kepada si Hua Oshio. Meskipun Tong Pun Hua Oshio lebih kuat daripada mereka, akan tetapi ia harus mengeluarkan semua kepandainya untuk melawan sepasang pemuda-pemudi itu. Di pihak Giyok Siu Sian Chu yang sudah bertekad membalas dendamnya terlihat ia menyerang dan mendesak lawannya dengan jurus Mo In Kep Wee Chow, mencakarawan dengan 18 jurus. Sedianya Tio Hui datang untuk menyerang B.E. Kun Bu untuk dipaksanya memberitahukan rahasia tentang Soi Wee Hang, tetapi di luar dugaannya ia telah ketemu Giyok Siu Sian Chu. Ia mengetahui bahwa ia tak dapat melawan lagi, pikirnya lebih baik ia mencari jalan untuk melarikan diri. Dan kembalinya Tong Pun Hua Oshio dengan maksud mencari kitab-kitab Kui Go An Pit Cek di dalam jurang, tetapi ia telah menjumpai ketiga lawan itu, ia pun sukar melaksanakan maksudnya, untuk keselamatannya sendiri, ia pikir lebih baik lekas-lekas berlalu. Maka ia membentak, aku ada urusan lain yang penting, kini aku tidak mempunyai waktu melawan kalian berdua. Tio Hui pun berseru, Giyok Siu Sian Chu. Jika kau ingin membalas jotosan yang telah aku persen kepadamu, aku mengundang kau datang ke pegunungan Go Biye San lalu dengan satu loncatan ia mengikuti Tong Pun Hua Oshio lari dari tempat tersebut. Tapi Giyok Siu Sian Chu segera mengejarnya. B.E. Kun Bu hanya mengawasi mereka berlari-lari. Li Cheng Lon membetut tangannya dan berkata, Bu Koko, mari kita berlalu dari tempat ini. Ketika itu B.E. Kun Bu baru sadar bahwa ia memperoleh kesempatan untuk melepaskan diri dari gangguan Giyok Siu Sian Chu, maka tanpa menyahut lagi ia pun mengikuti Sumoinya beri alu. Meskipun mereka berlari-lari sambil berpegangan langan, namun pikiran mereka masing-masing berlainan, Li Cheng Lon merasa gembira dapat berlalu, sedangkan B.E. Kun Bu masih tetap gelisah. Ketika mereka tiba di suatu lembah yang agak sempit, B.E. Kun Bu melepaskan pegangannya Li Cheng Lon seraya berkata, Sumoi aku minta kau berjalan di belakang. Lalu dengan tidak menunggu jawaban Li Cheng Lon, ia berjalan lebih dahulu menuju ke suatu gua. Mereka terus masuk ke dalam gua yang gelap, agaknya B.E. Kun Bu telah mengetahui jalan di dalam gua itu, ia dapat berjalan dengan cepat, diikuti terus oleh Sumoinya. Sebetulnya U.E. Cheng Lon ingin menanya ke mana mereka akan pergi, akan tetapi ia khawatir mengganggu Su Heng Nhajumaka tak jadilah ia menanya. Lalu dari ujung gua terlihat sinar rembulan, Li Cheng Lon berlari lebih cepat untuk dapat berjalan berdamping-dampingan dengan Su Hengnya. Ia terkejut ketika ia melihat kedua matanya B.E. Kun Bu berlinangkan air mata. Ia peluk B.E. Kun Bu dan menanya, Bu Koko, mengapa kau bersedih hati ia teringat akan penderitaan yang lampau, penderitaan jiwa maupun draga, tetapi kesemuanya itu tertolong oleh Pak Yun Hui. B.E. Kun Bu tersenyum, tapi dengan rupa yang sedih. Leon Moi, aku mempunyai suatu urusan yang sukar aku. Ucapkan, Tetapi sekarang aku akan menceritakan kepada mu dan setelah kau mendengarnya, kau akan melihat bahwa aku ini bukannya seorang yang sempurna, banyak sekali perbuatan-perbuatanku yang dapat membuat kau muak dan jemuh. Mungkin juga kau akan membenci aku setelah kau mengetahuinya. Melihat sikap dan nada yang sungguh-sungguh ketika B.E. Kun Bu memberitahukan isi hatinya. Li Cheng Loon Hanya tersenyum dan berkata, Bu Koko, apakah Koko kira aku tidak mengetahui? Apakah Koko masih ragu-ragu terhadap kasih sayangku terhadap Koko? Sudahlah, Koko tak usah menceritakan. Aku hanya ingin Koko tetap mencintai aku. B.E. Kun Bu menarik nafas, lalu sambil menunjuk ke arah kamar batu di depannya, ia berkata, Apakah kau melihat kamar batu itu? Li Cheng Loon dapat lihat kamar batu di dalam gua itu, dan ia menjawab, Mengapa kau menanya? Mari kita periksa. B.E. Kun Bu menuntun Li Cheng Loon jalan menuju kamar batu itu, dan Li Cheng Loon mengikuti tanpa banyak bertanya lagi. Setelah kita mencari Liong Cici, aku akan bicara lagi kata B.E. Kun Bu. Lalu ia pun masuk ke dalam kamar batu di dalam gua itu, tetapi ia menjadi terperanjat ketika ia menemui kamar batu itu kosong. Kemana Liong Ji Yok Pin telah pergi pikirnya, sikapnya ini membikin Li Cheng Loon menanya, Bu Koko, apalagi yang kau pikirkan? B.E. Kun Bu tidak menjawabnya ia banting satu kakinya dan bicara seorang diri dengan gusar, tentu Jahanam itu telah membunuh mati Li Yong Cici, lalu membawa mayatnya ke tempat lain. Siapakah orang yang membunuhnya tanya Li Cheng Loon dengan heran? Coh Yong, manusia kejam itu, jawab B.E. Kun Bu. Dia telah menotok jalan darahnya Liong Cici, dan menyembunyikannya di kamar batu di dalam gua ini. Jahanam itu pun juga telah paksa aku makan bubuk racun. Hwakut Siaw Goan Sania berhenti sejenak, lalu ia tarik dan menyerat tangannya Li Cheng Loon. Siaw Goan Sania berkata, mari kita keluar. Aku kira Coh Yong itu kawan baikmu Koko, aku tidak menduga dia demikian jahalnya kata Li Cheng Loon. Tapi, kata B.E. Kun Bu, sebentar lagi kau pun akan mengetahui bahwa bukokomu ini juga seorang yang jahat. Suasana di luar gua diterangi oleh sinar rembulan B.E. Kun Bu mengajak sumoinya duduk di atas rumput, lalu ia memulai penuturannya, Loon Sumui, sekarang aku akan menceritakan kepadamu suatu hal yang aku suka ucapkan. Aku harap setelah kau mendengarnya, kau segera pergi mencari Pek Cici, dan minta kepadanya agar kau dapat dibawa oleh bangau saktinya kembali ke pegunungan Kun Lun. Dengan tersenyum Li Cheng Loon menjawab, Su Hu pernah mengatakan kepadaku bahwa aku dapat kembali ke pegunungan Kun Lun kapan saja aku suka. Namun aku lebih suka mendampingi Koko. Tanda petik. Sambil menundukan kepalanya seolah-olah mirnung, B.E. Kun Bu tersenyum. Meskipun aku telah diusir oleh Susiok, tetapi di dalam hatiku aku masih merasa sebagai murid dari Partai Kun Lun Sumui adalah seorang gadis yang beratak luhur, berhati murni dan berbudekasih, sebetulnya aku tak pantas memberitahukan kepadamu soal-soal yang mesum ini. Tetapi jika aku tidak menerangkannya, kau tentu selalu menganggap aku seorang yang baik, dengan demikian aku menjerumuskan kau yang tidak bersalah atau berdosa. Bu Koko, kata Li Cheng Loon dengan khidmat, aku tak akan menyesal mendengar apa yang kau akan ucapkan, aku rela berkorban untukmu, menyesal aku tidak seperti Pek Cici yang memiliki ilmu silap tinggi dan kepandayan menolong dan mengobati orang, telah berkali-kali Pek Cici menolong jiwamu dan juga jiwaku. Tiba-tiba B.E. Kun Bu menanya, suaranya keras, Sumui, apakah kau masih sukai aku? Dengan kedua metu, terbelalak Li Cheng Loon berbalik menanya, apakah Bu Koko masih juga menyangsikan akan cintaku? H. 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 B. E. Kun Bu tertawa seperti orang gila, tetapi aku tidak cinta kepadamu. Lebih cepat kau berlalu lebih baik. Dan aku tak ingin melihat kau lagi. Seperti halilintar di tengah hari Li Cheng Loon terpaku mendengar kata-kata yang pahit getir itu, segera air matanya mengucur dengan derasnya, dan dengan terseduh-seduh ia berkata, tak, tak peduli betapa hebat aku dibenci, aku tetap akan mengikuti Koko. Tanda petik. Jawaban tersebut menyayat jantungnya B.E. Kun Bu. Ia merasa berbuat kejam melukai Sumui-nya, tetapi demi kepentingan gadis itu ia membentak lagi, hayo-aynya. Li Cheng Loon berbalik dan mulai berjalan pergi. Berkali-kali B.E. Kun Bu ingin memanggil kembali, namun perkataannya selalu tertahan di tenggorokannya, ia menahan penderitaan batinnya sampai Li Cheng Loon tak kelihatan lagi. Tapi aku harus menjaga keselamatan di sepanjang jalan sampai ia menjumpai Pek Yun Hui pikirnya, lalu ia mengikuti dari belakang tanpa diketahui oleh Li Cheng Loon. Hatinya sangat sedih melihat gadis itu berjalan sendirian entah kemana. Nasyao tiap rela menurunkan ilmu silatnya kepada B.E. Kun Bu. Entah beberapa lama Li Cheng Loon berjalan, ketika ia tiba di bawah sebuah pohon cemara yang besar, ia berhenti dan duduk di atas rumput sambil bersandar di pohon itu ia pejamkan kedua matanya dan coba tidur. Dari jarak lebih kurang dua tombak jauhnya B.E. Kun Bu memperhatikan gerak-geriknya Li Cheng Loon, ia merasa gelisah sekali ketika melihat gadis itu duduk tidur sambil bersandar di pohon cemara ia khawatir di dalam pegunungan. Tersebut gadis itu dapat diserang binatang buas atau ular berbisa, dengan kekhawatiran tersebut, ia terpaksa mendekati dengan maksud menjagal gadis itu. Sejenak kemudian dalam tidurnya gadis itu berseru, Bu Koko, betul-betul kau tidak sudi melihat aku lagi? B.E. Kun Bu terkejut, ia lekas loncat sedikit lebih jauh agar tak ketahuan, ia bersembunyi di balik sebuah pohon besar tapi Li Cheng Loon tidak bangun, hanya sedang mengigau dengan mengucapkan kata-kata tadi dalam tidurnya. Kemudian B.E. Kun Bu di atas pohon cemara, dan dari cabang-cabang pohon itu ia dapat mengawasi gerak-geriknya Li Cheng Loon, ia sedang memikiri dengan care apa ia dapat mengantar sumoinya ke kamar Tian Kie Chokou dari Pek Yun Hui. Tiba-tiba ia mendengar suara orang berlari-iari menghampiri sejenak kemudian, di bawah sinarnya bulan, ia dapat melihat bahwa orang yang mendatangi itu adalah Li Yong Giyok Pin yang ia berusaha mencarinya dengan hampa. Dari atas pohon ia dapat melihat dan mendengar segala sesuatu, ia tampak Li Yong Giyok Pin menghampiri Li Cheng Loon dan mengawasi gadis yang tidurnya nyak itu lalu menyentuh dan menegur Loon Sumui. Loon Sumui Li Cheng Loon terbangun dan membuka matanya dengan terperanjat lalu ia tersenyum dan menyahut, A.I. Pin Cici, karena kau telah menukar pakaian, hampir saja aku tak dapat mengenal kau. Li Yong Giyok Pin lalu duduk di sampingnya dan mulai bicara, aku kelak akan menukar pakaian lagi dengan mengenakan jubah seorang rahib wanita, tapi, mengapakah seorang diri di lembah gunung yang sunyi sepi ini? Dimanakah B.E. Sute? Bukoko tak sudi melihat aku lagi. Dia telah mengusir aku. Dan karena aku tidak ingin membuat dia marah, aku hanya menuruti kehendaknya menyuruh aku meninggalkan dia jawab Li Cheng Loon. Dengan perasaan heran Liong Giyok Pin menanya pula, B.E. Sute adalah seorang yang berbudi, dia lebih suka menderita daripada menyusahkan orang lain, tapi mengapa dia tidak ingin melihat kau lagi? Dengan senyuman yang sedih Li Cheng Loon menjawab pula, aku pun tidak mengetahui sebabmu sababnya. Dia menyuruh aku berlalu, aku hanya menuruti kehendaknya, karena aku tidak mau melukakan hatinya. Ha, kata Li Yong Giyok Pin, memang kebanyakan pria tak dapat diperaianya. Mungkin dia telah jatuh cinta kepada Pek Cicimu. Kata-kata itu seperti juga sebilah pisau belati telah menusuk hatinya B.E. Kun Bu yang dapat mendengarnya cukup tegas. Li Cheng Loon menggelengkan kepalanya, Pek Cici seorang yang baik, dan kita tak dapat membusukinya. Kau betul-betul satu malaikat, seru Li Yong Giyok Pin. Kamu masih dapat mengampuni orang yang merampas kekasihmu. Tanda petik. Li Cheng Loon menubruk Li Yong Giyok Pin dan sambil menangis terisak-isak ia berkata, Meskipun Bu Koko tak sudi melihat aku lagi, aku tetap memikiri dan mencintai padanya. Tanda petik. Sekarang dia ada di mana? Mari antarkan aku menjumpai dia, aku harus menasehatkan padanya, kata Li Yong Giyok Pin. Apakah tabiat Bu Kokomu itu sudah berubah? Sambil menyekai rematanya, Li Cheng Loon menjawab, Bu Koko sangat baik, tetapi dia telah diusir oleh supek. Apa seru Li Yong Giyok Pin dengan terkejut? Mengapa dia diusir? Halnya aku tidak mengetahui jelas, kata Li Cheng Loon, aku hanya mengetahui bahwa Pak Cici telah bertengkar dengan supek, dan di dalam murkanya itu, Bu Koko telah diusir oleh supek. Apakah kau masih ingin mencari B.E. Su T.E. tanya Li Yong Giyok Pin. Bu Koko tidak ingin melihat aku lagi, jawab Li Cheng Loon, jika aku mencari dia, aku hanya akan menimbulkan kegusorannya. Li Yong Giyok Pin berpikir, lalu berkata, Baiklah kau ikuti aku. Kita pergi ke suatu tempat yang terpencil, di sana kita bersama-sama mempelajari catatan-catatan dari kitab Tian Ki Chin Jin yang aku telah proieh, setelah kau dapat pelajari dan berlatih masak, kau dapat mencari B.E. Su T.E. untuk membuat perhitungan terhadapnya. Dengan membelalakan M.E. Su Li Cheng Loon berkata, Aku mempelajari ilmu silat untuk memukul Bu Koko? Tidak. Tidak. Baiklah, kata Li Yong Giyok Pin menghibur, jika kau sudah lebih pandai, kau membantu Bu Kokomu. Juga tak mungkin, kata Li Cheng Loon. Dia sudah tak sudi melihat aku pula, bagaimanakah aku dapat membantu dia? Sudahlah. Cici pergi sendiri menjumpai dia. Aku tak ingin belajar silat lagi. Loon Moi, apakah telah terjadi peridaraan antara kalian berdua? Tanya Li Yong Giyok Pin. Tidak. Li Yong Cici, tadi ia mencari kau di gua itu, mengapa kau kelihatannya lisu? Aku sangat mengantuk, aku ingin tidur, lalu ia pun tidur pula yang dalam tempo sekejap saja telah tertidur dengan nyenyaknya. Harus diketahui bahwa ia yang berhati suci murni dan luhur wataknya telah berpikir banyak setelah B.E. Kun Bu diusir keluar dari partai, dan dengan terus-menerus berpikir, ia tak tahan akan keletihan otak maupun tubuhnya. Maka akhirnya ia tertidur karena keletihannya itu. Sia-sia Li Yong Giyok Pin berusaha membanguninya. B.E. Kun Bu yang bersembunyi di sebuah pohon besar telah menyaksikan dan mendengar pembicaraan kedua orang itu, hatinya dirasakan hancur melihat keadaannya Li Cheng Loon ia ingin meloncat turun dari pohon dan menyatakan penyesalannya terhadap Li Cheng Loon. Sambil mengawasi Li Cheng Loon yang sedang tidur nyenyak itu. Li Yong Giyok Pin berkata dalam hati, aku tak dapat membiarkan urusan ini. Aku telah melukai halinya. Tiba-tiba terdengar Li Cheng Loon berseru dari NGI gaunya, Bu Koko, bangau putih yang kau tangkap bagus sekali, sama bagusnya seperti bangaunya Pak Cik. Li Yong Giyok Pin menotok suatu jalan darahnya Li Cheng Loon, lalu mengangkat dan membawanya pergi entah kemana. Mereka menghilang di tempat yang gelap, B.E. Kun Bu loncat turun dari pohon setelah memperhatikan keadaan sekitarnya, Talu berjalan maju. Angin gunung meniup sepoi-sepoi. B.E. Kun Bu berjalan tanpa tujuan, Ia jalan ke mulut gua yang tidak jauh dari lembah itu. Ia berusaha keras melupakan penderitaannya Li Cheng Loon, Ia berjalan masuk dan menuju ke dalam kamar batu di mana ia berbaring untuk beristirahat dan merancangkan jalan yang ia harus tempuh seterusnya, Akhirnya tanpa terasa ia pun tertidur. Entah berapa lama ia telah tidur dengan nyenyaknya, Akan kemudian ketika bangun ia merasa tubuhnya menjadi hangat, Dan hidungnya membawai harumnya arak. Ia buka matanya dan melihat empat bujang perempuan yang mengenakan pakaian serba putih, Segera ia mengenali bahwa mereka itu adalah bujang-bujangnya Nasyao Tiap. Dan segera terdengar suaranya Nasyao Tiap yang berkata, Kau sudah bangunkah? Lekas-lekas kerahkan tenaga dalammu, Kau segera menjadi segar dan kuat lagi. Tetapi B.E. Kun Bu masih bingung, Pikirnya mengapa mereka ketahui ia berada di dalam kamar di dalam gua itu. Apakah kau tidak mengerti atau mendengar perkataanku mengapa kau tidak mengerahkan tenaga dalammu? Jika kau dapat lakukan itu dengan baik sehingga seluruh jalan-jalan darahmu menjadi bebas, Maka usaha itu akan bermanfaat sekali bagi Musru Nasyao Tiap. B.E. Kun Bu segera mengerahkan tenaga dalamnya dan betul saja ia merasakan tubuhnya lebih kuat dan segar. Kemudian ia bangun dan menghadapi Nasyao Tiap siapa berkata sambil tersenyum, Aku sangat letih, biarlah aku beristirahat sejenak, setelah itu aku akan bercakap-cakap dengan kau. B.E. Kun Bu terkejut ia tidak mengerti mengapa gadis itu menjadi etih. Tapi ia mengangguk dan berkata, Baiklah, mungkin keletihanmu karena menolong aku, aku menyesal sekali, dan aku mengaturkan diperbanyak terima kasih. Nasyao Tiap tersenyum, lalu ia merebahkan diri dan memejamkan kedua matanya untuk beristirahat dijaga oleh keempat bujangnya. Miat wajah yang cantik jelita dari gadis itu, B.E. Kun Bu tergiur hatinya, ia ekasi-ekas memalingkan muka untuk membuat tenang pikirannya. Selang beberapa saat kemudian Nasyao Tiap membuka kedua matanya, dan sambil duduk menghadapi B.E. Kun Bu ia berkata, Aku sudah tidak letih lagu sekarang kita dapat berakap-cakap. Sambil menundukkan kepalanya B.E. Kun Bu menyahut aku mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Syo Chia, Sekarang aku minta diri. Lalu ia berbalik dan Berjalan keluar. Kau hendak pergi ke mana? Tanya Nasyao Tiap dengan heran. B.E. Kun Bu menghentikan langkah kakinya, Ia menoleh ke belakang dan menjawab, Aku hendak pulang menjumpai ayah bundaku, kemudian aku akan. Ia tidak meneruskan. Kata-katanya, ia hanya menarik nafas lalu berjalan lagi. B.E. Siang Kong, tunggu dulu. Aku ada sedikit omongan, kata Nasyao Tiap. B.E. Kun Bu berhenti dan menoleh ke belakang lagi. Ia melihat Nasyao Tiap sedang menghampiri apakah kau membenci aku. Aku tanya gadis itu ketika berada di sampingnya. Tidak. Dia tak membenci kau. Dia mempunyai banyak musuh yang mengacaukan pikirannya terdengar jawabannya seorang wanita, dan B.E. Kun Bu segera mengenali bahwa wanita itu adalah Pek Yun Hoi yang dalam sekejap saja sudah berada di sampingnya. B.E. Kun Bu mundur dua langkah, dan sambil merangkap tangan mengaturkan hormat. Ia berseru, Pek Syo Chia. Mengapa kau masih bersusah hati? Apakah karena kau telah diusir oleh susyokmu? Tanya Pek Yun Hoi. Ha. Apakah kau juga telah menyaksikan ketika aku diusir? Tanya B.E. Kun Bu dengan terperanjal. Tidak. Jawab Pek Yun Hoi. Aku hanya menduga, setelah aku mengetahui watak susyokmu, yang sangat keras itu. Karena aku telah menolong Partai Kun Lun beberapa kali, terutama menolong kau, dia menjadi tidak senang, tapi dia tidak berani marah terhadapku, dia hanya mencurigai kau, tetapi kesalahanmu tidak seberapa besar, maka dia hanya mengusir kau dari Partai Kun Lun, tidak menghukum mati. Apakah Pek Syo Chia sengaja membuat susyokku marah dan mengusir aku? Tanya B.E. Kun Bu. Tidak. Ketika aku bertengkar dengan susyokmu, aku telah membuatnya gusar terhadap kau. Aku tidak sangka dia sampai mengusir kau, jawab Pek Yun Hoi. Jika seorang murid diusir oleh burunya, itulah suatu hal yang sangat memalukan soal ini tak dapat dipandang remeh, kata B.E. Kun Bu. Tentang hal itu kau jangan buat pikiran, nanti pada pertengahan bulan delapan lain tahun, Partai Tian Leong lelah mengundang semua jago-jago silat dari kesembilan Partai Silat untuk mengadu silat Partai Silat Tian Leong lelah membuat persiapan selama 20 tahun untuk maksud tersebut. Menurut pandanganku pertarungan pada waktu itu akan merupakan suatu pertempuran yang merusak dan menyedihkan jago-jago silat dari kesembilan Partai Silat akan sukar berlalu dari daerah sebelah utara Provinsi Kwi Chiu, harus diketahui bahwa jago-jago silat dari Partai Tian Leong memiliki ilmu silat luar biasa dan cerdik pula, yang kesemuanya itu diperoleh Partai Tian Leong adalah karena Tanda petik, B.E. Kun Bu mendengari urayan gadis yang hanya baru berusia 20 tahun lebih itu dengan penuh kekaguman, karena di samping memiliki ilmu silat yang sakti, pun sangat berpengalaman dan sangat luas pengetahuannya. Tiap-tiap pemimpin Partai Tian Leong dan cabang-cabangnya itu dapat menandingi tiap-tiap pemimpin dari kesembilan Partai Silat lawannya. So Peng Hai yang menjadi ketua umum partai itu memiliki ilmu kan Go Ancit, jari sakti, yang tak dapat digempur oleh siapapun dari kesembilan Partai lawannya. Pek Lun Hui meneruskan, dengan tak dapat menahan nafsunya, B.E. Kun Bu memotong, jika demikian, maka pertarungan itu hanya akan membuat semua Partai Silat lawannya menderita kekalahan. Segala sesuatu yang belum terjadi sukar ditafsirkan, kalau Pek Lun Hui, hanya menurut pandanganku jika satu lawan satu, maka tidak seorang lawan dapat menandingi So Peng Hai. Meskipun dia telah berusia lanjut, namun tenaganya kuat sekali, aku belum pernah dapatkan orang yang sekuat dia. Tetapi, menurut kabar, untuk menghadapi Partai Tianliong, Partai-Partai Silat Xiaolin dan Butong juga telah membuat persiapan selama 10 tahun lebih, terutama ilmu silat Xiaolin yang terkenal itu. Di dalam Kuil Xiaolin, mereka mempunyai kitab ilmu silat Tatmogie Litkeng yang tidak kalah hebatnya daripada kitab-kitab Kuigoan Pitchek. Hanya kitab Tatmogie Litkeng itu tertulis dalam bahasa Urdu, yang bagi kebanyakan orang sukar dibaca, sayang sekali di dalam beberapa ratus tahun sedemikian banyaknya huwasyil huwasyil di Kuil Xiaolin itu belum ada yang dapat membaca kitab tersebut. Maka kitab sakti itu hanya disimpan saja, apabila di antara orang-orang Partai Xiaolin dapat membaca catatan-catatan itu, dan berlatih menurut petunjuk-petunjuk yang tertera dalam kitab itu, maka akibatnya tentu akan menjadi berlainan sekali. Seperti orang Dungu B.E. Kun Bu mendengari urayan itu, dan tak terhingga kekagumannya terhadap gadis yang berpengetahuan demikian luasnya. Orang-orangnya Partai Silat Tian Leong dapat dikatakan tersebar di mana-mana dan terdiri dari segala macam sifat dan watak. Tiap-tiap gerak-gerik dari ke-9 Partai Silat akan diketahui oleh mereka, pertarungan pada pertengahan. Bulan 8 lain tahun tidak akan berakhir dengan kalah atau menang. Misalnya Partai Tian Leong yang menang, maka pertarungan antara partai-partai silat akan berakhir. Tetapi jika Partai Tian Leong yang kalah, mereka akan berusaha dengan segala tipu muslihat untuk membuat pembalasan ia berhenti dan merenung sejenak. Lalu sambil menghadapi B.E. Kun Bu menanya, apakah kau masih berniat kembali ke Partai Kun Lun? B.E. Kun Bu tak dapat segera menjawab ia berpikir, dan setelah menghelana pasia menjawab, Sekarang aku telah menjadi seorang yang tak berguna, aku bermaksud hendak pulang menengoki ayah bundaku, kemudian aku akan mengasingkan diri dan tinggal berdiam di tempat yang terpencil, melupakan segala sesuatu dan hidup seperti seekor binatang di hutan. P.E. Kun Hui tersenyum dan menanyai apakah kau telah pikir masak-masak. Kau telah menceburkan diri ke dalam olahan air kalangan Kang Ou, dan juga telah menyebarkan budekasih, maupun dendam benci, kau tak dapat membebaskan diri lagi meski bagaimana keras pun keinginanmu untuk menjauhkan diri, tak mudah kau dapat melupakan peristiwa-peristiwa yang lampau. Tanda petik, jika mereka masih juga mau mencari aku, aku rela dibunuh mereka, kata B.E. Kun Bu yang terus menghela nafas. Aku anggap jiwaku sudah tak berarti lagu. Dengan nada agak memperingatkan P.E. Yun Hui berkata, kau telah dipelihara, dididik dan dilatih oleh gurumu selama 12 tahun, apakah kau dapat melupakan budi gurumu yang besar itu? Lagi pula, apakah kau dapat membiarkan li sumoimu yang mencintai kau dengan seluruh jiwa raganya? Di samping itu, masih ada banyak orang yang tak sudi melihat kau bertindak demikian. Soh Wihang misalnya, meskipun keras wataknya, tetapi dia telah menaruh simpati terhadapmu. Dia telah menolong kau dari racun huakut siau. Go An San dengan melupakan kedudukan maupun nama baik ayahnya. Apakah kau dapat melupakan budi kasihnya itu? Kini, karena kau, dia telah kehilangan sebelah lengannya dan menjadi seorang cacat, dan terpaksa menjadi seorang rahib wanita. Aku yakin selama hidupnya, dia tak akan melupakan kau. Bila kau menyakiti lagi hatinya, dia tentu akan membunuh diri. Akibatnya, Soh Penghai tentu akan menjadi murka dan mencari kau. Mungkin juga kau tak dapat menjumpai kedua orang tuamu lagi. Alasan yang diberikan Pek Yun Hui itu telah membuka kedua matanya B.E. Kun Bu. Agak lama ia berdiri terpesona. Akhirnya ia hanya dapat berkata, Tapi urusan-urusan yang sulit dan rumit ini telah membuat aku menempuh jalan buntu, tak tahu aku sekarang harus berbuat apa. Pek Yun Hui tersenyum, lalu berkata, Terhadap kesemuanya itu aku telah merancangkannya untuk kau. Hanya aku khawatir kau tak sudi mendengarnya. Aku suka menuruti petunjuk Cici jika petunjuk itu beralasan, jawab B.E. Kun Bu. Pek Yun Hui memandang nasiau tiap sejenak, lalu berkata, Aku telah membicarakan soalmu dengan tiap moi mengatakan bahwa kau berbakat dalam ilmu silat, diarlah menurunkan semua kepandaya ilmu silatnya kepadamu. Undangan Partai Tian Liong masih mempunyai waktu hampir setahun lamanya, jika kau sudi menuruti petunjukku kau dapat belajar dari tiap mol. Aku yakin setelah kau berlatih dan belajar dengan sungguh tunggu ha, kau telah dapat menandingi jago silat yang manapun kau harus ketahui, bahwa tenaga dalamnya tiap moi telah sempurna betul dia dapat melatih tenaga dalammu. Jika kau berhasil, maka tenagamu akan bertambah berlipat ganda, kau telah menanam benih kasih maupun dendam, dan kau tak dapat membebaskan diri dari jaring atau ikatan kasih atau dendam itu. Jalan yang terbaik bagimu ialah berlatih dan memperdalam ilmu silatmu, agar pada suatu hari kau dapat menjegoi di kalangan bulim untuk membalas dendam atau membalas buddhikasi. Mungkin juga pada waktu ilu, kau dapat membayar dosa-dosamu untuk diterima kembali oleh Partai Kunlun tentang lolmoe, dia pun memiliki bakat dalam ilmu silau jika dia berhasil memperoleh guru, dia pun dapat memperdalam ilmu silatnya, soalmu itu kini tak dapat menjadi beres dengan maksudmu untuk mengasingkan atau membunuh diri. W. Ia berhenti untuk memperhatikan sikap-sikapnya B. E. Kun Bu, lalu meneruskan. Cobalah kau pikir masak-masak, apakah kata-kataku ini beralasan? B. E. Kun Bu menundukan kepala berpikir agak lama sebelumnya. Ia dapat menjawab perhatian dan kasih sayang Cici terhadapku besar sekali, aku tak dapat membalas budimu itu. Tanda petik. Kau tak usah berpikir yang bukan-bukan, kata Nasyao tiap memotong, aku rela mengajarkan dan menurunkan semua kepandayan silatku kepadamu. B. Cici akan mengajarkan kau ilmu silat pedang dan pukuan, dan aku pun akan mewariskan kau kepandayanku dari kitab-kitab Kui Goan Picek. Kita bertiga akan bersama-sama mempelajari jurus-jurus silat dari catatan-catatan kitab-kitab Kui Goan Picek, aku yakin kita akan berhasil. Lalu ia pejamkan kedua matanya, dan sambil kedua tangan diangkat ke atas ia berkata di dalam hatinya, L. B. U. B. E. Siang Kong adalah seorang yang baik. Aku rela mengajarkan dia ilmu silat dia adalah kekasihnya L. Ceng Loon, dan aku tidak mencinta dia. Sikap itu membuat B. E. Kun Bu dan Pek Yun Hui terperanjat lalu Pek Yun Hui menegur, tiap moi, B. E. Siang Kong telah setuju, dan siap menghadapi pertarungan nanti pada pertengahan bulan delapan lain tahun, untuk mengejar waktu, lebih baik kita segera memuainya. Kau harus ingat, berhasil atau gagalnya usaha kita ini bersandar atas dirimu seorang. Nasyao tiap membuka matanya, dan berkata, Baiklah, mari sekarang kita mulai. Lalu Pek Yun Hui menanya B. E. Kun Bu, ketika kau diusir dari partai Kun Lun, bagaimanakah sikap nyali sumuimu? Dia menyertai aku, dia tak sudi mengikuti suhu dan susyoku kembali ke pegunungan Kun Lun jawab B. E. Kun Bu. Mengapa sekarang dia tidak ada bersama kau tanya Pek Yun Hui? Pang Siu Wei terpaksa menggunakan pasir beracunnya. Pertanyaan tersebut bagaikan sebilah pisau tajam menusuk hatinya B. E. Kun Bu. Tak terasa air matanya mengucur keluarlah membantingkan sebilah kakinya dan berseru dengan gemas, aku ini betul-betul seorang kejam. Dia yang demikian murah hati dan tak bersalah, aku tak seharusnya mengusir padanya, aku tak pantas berdiri sejajar dengan seorang malaikat. Pek Yun Hui terkejut mukanya segera menjadi pucat, Ha! Kau mengusir dia. Apakah kau tidak pikir akan akibatnya jika dia ditinggalkan seorang diri? Lalu dengan suara terputus-putus B. E. Kun Bu menuturkan halnya bagaimana ia telah mengusir Li Cheng Lun. Lun Muai betul-betul seperti malaikat kata Pek Yun Hui. Dia sudah dijaga oleh Leong Jiok Pin, kau tak usah pikirkan lagi, kau harus tinggal dengan tenang di kamar Tian Kikiok Huku. Tiap Moai akan mengajarkan kau mempertebal tenaga dalammu, selama itu, aku akan berusaha mencari Leong Moi. Semoga aku berhasil dapat mencari padanya, dan aku bawa dia ke tempatku dan minta tiap Moai mengajarkan ilmu silat kepadanya, dengan demikian nanti pada pertengahan bulan delapan lain tahun, kau dapat tambah satu pembantu yang berkepandaian tinggi. Tiap-tiap kata-kata yang penuh dengan kasih sayang dan untuk kepentingannya membuat B. E. Kun Bu sangat terharu, ia hanya dapat menghela nafas raya berseru, Budi Cici aku betul-betul tak dapat membalas, aku sangat beruntung sekali dapat menjumpai dan mengenal Cici. Pek Yun Hui menggoyang-goyangkan tangannya, Sudahlah, jangankah sebut-sebut tentang Budi pula, aku merasa gembira sekali kalau dapat berbuat sesuatu untukmu. Tetapi pandangan maupun kata-kata Cici seperti seorang Nabi. Aku, M. B. E. Kun Bu tak dapat meneruskan kata. Katanya, sehingga Nasyao Tiap dan Pek Yun Hui tersenyum. Lalu kau ingin mengutarakan apa lagi? ditanya Pek Yun Hui. Sudahlah, kata Nasyao Tiap, Cici tak usah memaksa dia bicara lagi, aku yakin dia senantiasa menuruti petunjuk Cici. Belum tentu, kata Pek Yun Hui. Betulkah tanya Nasyao Tiap sambil menoleh dan memandang B. E. Kun Bu. Tiap Siocia telah menebak Jitu, jawab B. E. Kun Bu, aku akan senantiasa menuruti petunjuk Pek Cici. Pek Yun Hui tersenyum, dan setelah memperhatikan keadaan di sekitarnya, ia berkata, sudah lama kita belum mengisi perut. Mari kita pulang ke kamar Tian Kie Ciu Kau, biarlah Tiap Moi membuat hidangan-hidangan yang lezat untuk didaharnya bersama. Mungkin masakanku tidak disukai oleh B. E. Siang Kong katana Syao Tiap sambil tersenyum. Tiap Moi, kau jangan merendahkan diri lagi. Aku sudah lapar. Mari kita berangkat sekarang kata Pek Yun Hui sambil membetul tangannya Nasyao Tiap. B. E. Kun Bu mengikuti mereka dengan penuh pikiran, ia memikirkan kerelaan Nasyao Tiap mengajarkan ia ilmu-ilmu silat dari catatan-catatan kitab Kui Goan Picek. Juga kerelaannya Pek Yun Hui mengajarkan ia ilmu silat pedang dan ilmu pukulan untuk kelak dipertunjukkan bahwa tidak perumah ia menjadi seorang murid dari Partai Silat Kun Lun di markas besarnya Partai Tian Leong di sebelah utara Provinsi Kui Ciu pada pertengahan bulan delapan lain tahun. Jika ia berhasil, pikirnya, mungkin ia dapat kembali terima oleh guru dan susyoknya. Dengan pikiran itu ia merasa sedikit reda dan berpengharapan terhadap masa depannya. Demikianlah mereka jalan menuju ke kamar Tian Kie Ciu Kau, masing-masing dengan harapan yang berlainan. Ketika mereka hampir tiba di kamar Tian Kie Ciu Kau, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang memilukan hati. B. E. Kun Bu terkejut mendengar suara tersebut, dan ia berhenti. B. E. Kun Bu dan Nasyao Tiap yang berjalan di depan diikuti oleh keempal bujangnya, juga berhenti mereka terperanjat melihat perubahan wajahnya B. E. Kun Bu. Apakah suaranya Giyok Siu Sian Chu? Mengapa wanita itu datang ke sini kata B. E. Kun Bu seorang diri. B. E. Siang Kong. Hayo kita jalan terus seru Nasyao Tiap. B. E. Kun Bu seolah-olah tidak menghiraukan seruan itu, karena suara jeritan tersebut didengarnya makin lama makin dekat, dan sejenak kemudian tampaklah seorang wanita yang berpakaian serbah hilam datang menghampiri sambil meniup serulinya. Datangnya Giyok Siu Sian Chu membuat semua mereka menjadi heran, Nasyao Tiap yang belum pernah melihat Giyok Siu Sian Chu terus mengawasi gerak-geriknya. Ketika Giyok Siu Sian Chu berjalan dekat sekali, ia memandang kepada Pek Yun Hui dan Nasyao Tiap sejenak, lalu berkata kepada B. E. Kun Bu, Heng Tue, ketika aku tidak berhasil mengejar Tio Hui, aku segera kembali mencari kau. Aku tidak menduga dapat menjumpai kau di sini. B. E. Kun Bu tak dapat menjawab, ia menjadi gelisah, Heng Tue, dimanakah loon sumoimu tanya Giyok Siu Sian Chu. B. E. Kun Bu tetap membungkam dan mundur beberapa langkah sambil menundukkan kepatannya. Tiba-tiba Giyok Siu Sian Chu loncat menerkam, tapi secepat kilat keempat bujangnya Nasyao Tiap meloncat menjaga B. E. Kun Bu setelah memperoleh isyarat dari majikannya. Giyok Siu Sian Chu tak dapat mencapai maksudnya, sambil memandang Nasyao Tiap ia menanya, Sio Chia, apakah maksud ini? Ditanya demikian, Nasyao Tiap pun menjadi gugup. Ia bertindak menghampiri dan membungkukan tubuh memberi hormat seraya berkata, Jika Sio Chia ada urusan terhadap B. E. Siang Kong, lebih baik kita bersama-sama pergi ke kamar Tian Kye Chiyok Hu untuk membicarakannya. Setelah melihat Pek Yun Hui, Giyok Siu Sian Chu menjawab, Sebetulnya pergi mengunjungi kamar Tian Kye Chiyok Hu adalah baik juga jakan tetapi urusanku ini tak dapat orang lain turut campur atas undanganmu itu aku dapat mengaturkan terima kasih. Dengan nada yang gusar Pek Yun Hui berkata, Jika kau menolak datang ke kamar Tian Kye Chiyok Hu, aku mintakah segera berlalu dari pegunungan ke Acong San ini. Giyok Siu Sian Chu yang terkenal sebagai seorang jago silat kenamaan belum pernah dihina sedemikian rupa. Dengan mengejek ia menjawab, Pegunungan ke Acong San ini bukannya milikmu, aku dapat datang atau berlalu sesukaku. Kau tak dapat melarang atau mencegahnya lalu ia siap menyerang tapi B. E. Kun Bu berseru, Aku tak akan lupa budimu yang pernah menolong jiwaku, Tapi jika Siu Chiyok Hu terus-menerus mengikuti aku, aku tidak dapat melayani. Heng Tue, kata Giyok Siu Sian Chu, aku ingin mengetahui kau hendak pergi kemana. Sebetulnya B. E. Kun Bu hendak pergi ke kamar Tian Kye Chiyok Hu untuk belajar silat dari Nasyao Tiap dan Pek Yun Hui menurut petunjuk-petunjuk dari kitab-kitab Kui Goan Picek, Tetapi ia tak sudi memberitahukan hal tersebut, bahkan ia tidak menjawabnya. Kegelisahan itu telah dilihat oleh Giyok Siu Sian Chu, ia berkata lagi, Heng Tue, aku datang untuk suatu permintaan apakah kau dapat mengabulkan? Jika permintaanmu itu beralasan, aku tentu dapat menyanggupinya jawab B. E. Kun Bu. Aku ingin menyertai kau keluar dari pegunungan keacongsan ini mencari Li Sumoimu, kata Giyok Siu Sian Chu yang segera membetot tangannya B. E. Kun Bu. Betotan itu dilakukan secepat kilat sehingga B. E. Kun Bu tidak berkesempatan menghindarkan diri. Terima kasih telah menonton!